Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajal Allahi la'at wa huwa sami'ul alim Baik pertanyaan berikutnya dari saudara Bima Ustaz, seandainya saya melakukan perjalanan ke luar negeri yang penduduknya mayoritas non-muslim Kemudian saya makan daging sapi atau daging ayam di tempat itu Apakah daging halal tersebut menjadi haram? Karena tukang jagal di negara tersebut beragama non-muslim Dan tentu saja mereka tidak menyebut nama Allah ketika menyebelih binatang-binatang ternak tersebut Ustaz Kalau dia hidup di negeri kaum muslimin Itu mudah negeri kaum muslimin Ada daging, ada ayam Dia makan saja karena asalnya kaum muslimin Sebenarnya datang sebagian sahabat kepada Nabi SAW Kemudian mereka sebutkan sebagian daging Lupa untuk disebut nama Allah Mata Nabi Pakan, kalian sebut bismillah Karena asalnya memotong itu adalah muslim Ada pun kalau di negeri kafir Non-muslim Maka itu asalnya daging sembelian itu diharamkan Kecuali kalau diketahui bahwa daging sembelian itu disembeli dengan cara ahlul kitab Sebab ahlul kitab itu mereka menyebut tanpa Allah Ketika menyembeli makanya dihalalkan Karena hal tersebut Ada pun kalau seperti sekarang ini Ya kebanyakan menyembeli Asal disembeli saja bahkan Kepalanya dipecahkan, disetrum Itu semuanya adalah hal yang tidak menghalalkan Dari daging-daging tersebut Makanya kalau dia berada di negeri Bukan negeri Islam Dia hati-hati dari apa yang dia makan Dia pastikan bahwa itu adalah hal yang dihalalkan Semoga Allah beri taufik kepada semuanya